CARD OF SAFE RETURN Jadi bagi orang awam sekalipun pastinya sudah tau lah kalau efek seperti ini memang harus disingkirkan, harus di-ban. Karena ibarat pot of greed tapi kartu ini bisa memberikan kalian draw tak terbatas selama kalian masih bisa special summon. Jadi kalian bakal ngedraw terus kalau kalian masih bisa special summon. Dan semua player pun tau bahwa sekarang banyak sekali efek yang bisa special summon monster dari graveyard. Jadinya CARD OF SAFE RETURN ini bakal jadi draw power yang sangat kuat. Apalagi efeknya gak once per turn ya. Contoh mainstreamnya saja ketika kalian mengaktifkan monster reborn, kalian bisa special summon 1 monster dari graveyard kalian ataupun graveyard lawan. Tapi kalau kalian special summon dari graveyard kalian, kalian bakal dapet bonus 1 kartu yang bisa kalian draw dari deck kalian. Nah semudah itu ya. Kemudian kalau kita lihat monster monster tipe zombie kebanyakan punya efek yang bisa special summon dari graveyard. Tentunya kartu CARD OF SAFE RETURN ini bakal menjadi sinergi yang bagus dengan deck-deck zombie. Ada pun contoh lainnya, kartu CARD OF SAFE RETURN bakal sangat-sangat berguna jika digunakan pada deck dragon. Contohnya saja kalian pakai kartu semacam Return of the Dragon Lord yang bisa nge-special summon monster dragon level 7 ataupun level 8 dari graveyard kalian. Ataupun bisa dikombinasikan dengan kartu Azure Eye Silver Dragon yang setiap standby face-nya bakal bisa special summon 1 normal monster yang ada di graveyard kalian. Sehingga setiap standby face kalian, kalian bakal bisa nge-draw 1 kartu dengan dibantu oleh efeknya CARD OF SAFE RETURN ini. Nah kalau kita mau belajar pada daftar-daftar kartu yang sudah di-ban, beberapa diantaranya mereka memiliki efek yang bisa membuat pemainnya nge-draw secara brutal. Contohnya saja Pot of Greed, kemudian ada Maxi, ada Chicken Game, Butterfly Dagger Ilma. Nah kalau dia dikombinasikan dengan kartu Royal Magical Library yang bisa membantu pemainnya nge-draw 1 kartu, ada 6 cents dan masih banyak sekali. Di situ kita bisa belajar bahwa nge-draw itu posisinya sangat vital dalam permainan kartu. Karena dengan kita nge-draw, kita bakal bisa mendapatkan kartu-kartu baru dan memperkuat kombo-kombo tertentu. Sehingga kartu-kartu draw yang punya efek dengan cost yang tidak begitu merepotkan, itu kebanyakan di-ban ya. Jadi sebenarnya itu sih poin utama kenapa si Card of Safe Return ini di-ban, karena nge-draw itu sangat-sangat menguntungkan. Oke jadi kalau kita melihat pada sejarahnya si Card of Safe Return ini, kartu ini pertama kali masuk semai limited pada bulan September 2008. Kemudian pada bulan Maret tahun 2009, kartu ini menyusul menjadi limited. Dan pada bulan September tahun 2009, akhirnya kartu ini jadi forbidden sampai detik ini ya di TCG. Untuk contoh yang lebih lanjut, Card of Safe Return ini juga diilustrasikan kengeriannya pada beberapa deck Exodia. Contohnya saja ketika digabungkan dengan kartu bernama Manticore of Darkness. Jadi efeknya Manticore of Darkness ini pada saat end phase ketika kartu ini dikirimkan ke graveyard, ya katakanlah giliran pertama kartu ini saya kirimkan ke graveyard lewat efeknya Foolish Burial yang bisa nge-send satu monster dari deck ke graveyard. Nah pada saat end phase tersebut, saya bisa nge-send ke graveyard satu monster tipe beast ataupun tipe beast warrior ataupun tipe wing beast yang ada di tangan saya ataupun yang ada di field saya. Nah sekarang bayangkan seperti ini, kalau di tangan saya itu ada Manticore of Darkness lagi gitu ya, ataupun di field saya itu ada Manticore of Darkness lagi, nanti saya bisa ngirim si Manticore of Darkness ini lagi dari tangan ataupun dari field ke graveyard. Nah setelah itu, setelah dikirim ke graveyard, Manticore of Darkness ini bakal di special summon dari graveyard. Nah otomatis nanti efeknya Card of Safe Return bakalan aktif dan saya bisa draw satu kartu. Tapi ya tadi saya kan ngirim Manticore of Darkness lagi, nanti efeknya Manticore of Darkness yang sudah saya kirimkan lewat efeknya Manticore of Darkness yang pertama, bakalan aktif juga seperti efeknya Manticore of Darkness yang pertama. Jadi dia bisa nge-send kartu beast yang ada di field ataupun yang ada di tangan ke graveyard. Nah saya bisa kirim Manticore of Darkness lagi yang ada di field ke graveyard, nanti Manticore of Darkness yang kedua ini bakal di special summon. Dan ini bisa dijadikan sebuah control loop yang bisa dilakukan secara berulang-ulang ya, jadinya mereka bakal di special summon berulang-ulang secara bergantian. Dan efeknya Card of Safe Return bakalan ngerisolve. Dan saya bisa ngedraw satu kartu seterusnya, hingga nanti saya mendapatkan kartu-kartu yang saya inginkan gitu ya. Karena efeknya Card of Safe Return itu gak once per turn, jadi saya bisa ngedraw terus dan bisa dapetin picisan-picisan Exodia dan bisa menang secara instan gitu. Ilustrasi lain yang menggambarkan kengerian Card of Safe Return juga bisa dipadukan antara Manticore of Darkness sama Nevarious Agvin Eater of Nevariousness. Jadi kartu Nevarious ini sebenarnya adalah alternatif dari si Manticore of Darkness ya. Jadi sekali bergiliran pada saat end face-nya lawan, ketika kartu ini ada di graveyard, kartu ini bisa ngetarget satu face-up monster yang kalian kendalkan dan menghancurkannya. Dan kalau hal tersebut terjadi, kartu ini bisa di special summon dari graveyard ya. Jadi tinggal kalian padukan saja sama Manticore of Darkness. Manticore of Darkness ada di graveyard, kemudian ngetarget si Nevarious Agvin Eater ini ya. Karena dia itu beast type monster, jadinya bisa ditarget sama Manticore of Darkness ya. Nah, ketika Manticore ada di graveyard, dan nge-send si Nevarious Agvin Eater ini ke graveyard, sehingga Manticore bisa di special summon dan kalian bisa ngedraw satu kartu. Nah, karena si Nevarious Agvin Eater ini berada di graveyard, apalagi pada saat end face-nya lawan, nanti kartu ini bisa ngetarget satu face-up monster. Nah, kalian target saja si Manticore of Darkness ini dan dihancurkan kartu tersebut, nanti kartu ini bakal di special summon dari graveyard. Nah, kalian tinggal lakukan hal tersebut berulang-ulang, sehingga kalian bisa ngedraw tak terbatas gitu, pakai efeknya Card of Safe Return. Sehingga kalian bisa dapetin kartu-kartu exodia, ataupun kartu-kartu terserah kalian lah, yang kalian penginkan gitu, sampai kalian dapet kartu tersebut. Karena efeknya si Arvin Eater sama efeknya Manticore of Darkness ini bukan suatu obligasi, ataupun bukan suatu keharusan gitu ya. Jadi terserah kalian ya, opsional gitu. Tapi overall sih, Card of Safe Return dia di-ban karena dia memiliki draw power yang sangat mengerikan, yang bisa disinergikan ke beberapa deck gitu ya. Contohnya aja deck zombie, deck dragon, deck dark world, dan masih banyak lagi lah. Apalagi di era sekarang ini, banyak sekali monster-monster yang bisa di special summon dari graveyard kalian loh. Dan menurut saya pribadi, kartu ini bakal susah banget untuk keluar dari banlist. Ya, penyebabnya itu tadi karena graveyard manipulation, khususnya special summon dari graveyard, itu masih sangat-sangat lazim ya. Faktor tersebut sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, yang masih kalian tanyakan beberapa di kolom komentar, tentang kenapa kok kalau misalnya kartu tersebut akhirnya bakal di-ban, kenapa kok dibuat gitu awalnya. Ya, sebenarnya awalnya mereka berpikir bahwa kartu tersebut tidak mengerikan, dan masih safe gitu, masih aman dipakai. Karena zaman dahulu graveyard manipulation itu sangat-sangat jarang. Apalagi kalau kalian main Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, pastinya kalian tahulah, kartu safe return ini juga ada di game tersebut. Dan pada saat itu belum ngeri-ngeri amat ya. Karena kartu graveyard manipulation yang bisa nge-special summon dari graveyard, paling cuma beberapa doang gitu, kayak Monster Reborn, ataupun Call of the Haunted, nanti baru kartu safe return ini aktif. Nah, setelah zaman bergulir, kartu-kartu baru mulai diproduksi gitu. Dan di antara mereka, ada efek graveyard manipulation, yaitu bisa nge-special summon dari graveyard. Dan barulah pada saat itu, kartu yang bernama Kart of Safe Return ini disukai oleh kartu-kartu yang punya efek graveyard manipulation tersebut. Dan pada tahun 2009, kartu ini akhirnya masuk ban list. Karena yang dulunya permainan cuma melibatkan gede-gedean attack doang. Kemudian pada saat itu, bermunculan efek-efek yang bisa nge-manipulasi graveyard. Oh iya, dulu kartu ini sangat terkenal jika dikombinasikan dengan kartu Malice Doll of Demise dan juga Ectoplasmer. Jadi efeknya si Malice Doll of Demise ini, pada saat standby phase kalian selanjutnya, setelah kartu ini dikirim dari field ke graveyard, akibat sebuah efek, yaitu efek continue spell card, kartu ini bakal bisa di-special summon lagi dari graveyard. Nah, kalian pasti pernah mendengarkan kombo si Malice Doll of Demise ini bersama Ectoplasmer. Jadi sekali bergiliran Ectoplasmer, pada saat end phase tiap gilirannya, si pemain harus men-tribute satu face-up monster di fieldnya mereka. Dan jika dia melakukan hal tersebut, inflict damage kepada lawan sejumlah setengah original attack monster yang ditribute tersebut. Nah, jika kalian menggunakan efeknya Ectoplasmer untuk men-tribute kartu kalian, yaitu si Malice Doll of Demise itu, nanti si Malice Doll of Demise ini bakal hidup kembali gitu, jadi bisa di-special summon dari graveyard. Nah, jadi bisa dikombinasikan dengan kartu kalian, card of safe return, supaya kalian bisa ngedraw terus tiap gilirannya. Nah, dulu kombo seperti ini juga termasuknya terkenal gitu. Oke, itulah penyebab kenapa card of safe return di band. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel Yuger Governance ya. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.